GARA GARA BOLA Jadi ya sedikit bosen sih Oke buat ngisi Mungkin waktu liburan kalian juga Gue coba mungkin ngasih Update sedikit ya Dan juga gue mau ngucapin thank you Kemarin kita posting Dua hari lalu kita posting video soal ini ya Rahasia dibalik kesuksesan GDT Kenapa sih mereka bisa jago banget Dan itu responnya Alhamdulillah bagus banget Banyak yang dengerin gitu ya Terus banyak juga yang denger dari Negeri sebrang dari Malaysia Thank you banget buat teman-teman dari Malaysia dan juga Indonesia Yang udah dengerin Udah komen positif gitu ya Di video GGB yang kemarin Nah mungkin lanjutan dari video yang kemarin Gue mau bahas Tentang kenapa sih Klub-klub Indonesia Atau klub-klub Asia Harus tampil di Liga Champion Asia gitu ya Dan sekarang lo tau sendiri kan Rata-rata yang banyak dapat kesempatan gitu Yang kuotanya banyak gitu Rata-rata tim dari Asia Timur ya Kayak Jepang gitu ya Korea China gitu ya Sementara tim-tim dari ASEAN Biasanya tuh Ya yang dapat langsung tuh Kayak Malaysia cuma satu gitu ya Thailand cuma dua gitu ya Vietnam satu Singapura satu Jadi dari masing-masing negara ASEAN ini Gak banyak gitu Dan mereka juga ada yang harus bertarung dari Dari fase play Sementara tim Asia Timur gitu ya Mereka bisa dapet Tiga atau empat tim Langsung tembus ke fase 2 Nah itu kenapa bisa terjadi Nah itu tadi Adanya Covation Liga ya Atau Poin-poin yang dihasilkan dari Masing-masing klub Yang bertarung di Asia Sehingga mereka bisa Menentukan kuota untuk Liga asal mereka gitu Misalnya kalau Urawa Urawa Reds misalnya Berpresasi di Liga Champion Asia gitu ya Nah dia mendulang poin gitu ya Mendulang poin kumulatif Sehingga mengakibatkan Posisi Liga Jepang pun Di ranking Asia tuh terangkat gitu Sehingga mereka bisa menggerek Tim-tim lain dari Jepang juga Mendapatkan kuota lebih banyak Untuk tampil di Liga Champion Asia Begitu juga di Indonesia gitu ya Kita udah jarang Kemarin sepas covid Kita gak ada main di Asia gitu ya Dan poin kita tuh stagnan Sehingga kita kesulitan Untuk tembus ke Level Liga Champion Asia Bahkan untuk Kalau ini aja di AFC Cup Kita tuh gak ikut playoff Liga Champion Asia Kita langsung masuk aja Ke fase grup AFC Cup Dan satu lagi Untuk jantah playoff Di AFC Cup gitu ya Nah kenapa tim-tim Asia Tenggara ini Harus main di Kompetisi Liga Champion Asia Nah gue coba Ngasih poin yang pertama Itu adalah Worldwide Ini ya Liputan yang lebih global gitu ya Kemarin kita lihat Waktu JDT ya JDT lagi kita bahas JDT ketika mereka Rasul menciptakan kejutan Ketika menumbangkan Praksa-raksa Asia Timur itu Mereka langsung dibicarakan Mungkin di Seluruh Asia Dan juga Asia Tenggara ya Netizen Indonesia Netizen Thailand gitu Apalagi netizen Malaysia Itu semua ngebahas soal JDT 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 dan JDT gitu ya Karena kejutan yang Mereka ciptakan Dan juga itu Nggak menutup kemungkinan Karena siaran PLA Asia ini Menjangkau seluruh Asia Bahkan mungkin Sampai ke Eropa Ataupun juga Ke Amerika sana ya Sehingga Lebih Orang tuh bisa Lebih mengetahui gitu ya JDT ini Club apa gitu ya Brandnya seperti apa Dan juga Mereka Debbie Jipatum Ini club seperti apa sih gitu ya Kenapa club ini Bisa menciptakan Kejutan Sejarah club ini Seperti apa Dan itu Kayak lebih bisa Ini loh Lebih bisa Lebih bisa ngejual Club itu sendiri gitu Orang-orang pun akan tahu Ini club dari mana gitu ya Asalnya seperti apa Nah Kayaknya juga yang kedua Setelah tadi adalah Liputan yang lebih mengglobal Yang kedua adalah Apa namanya Bisa menarik Investor baru gitu ya Tahun lalu AFC AFC Champions League itu Tetap jalan Sementara AFC Cup itu Nggak diselenggarakan Karena banyak itu tadi Banyak pesertanya juga yang mundur Dan ketidaksiapan venue Dan negara-negara semacamnya Sementara untuk Champions League ini Tetap bertahan Berjalan di tengah pandemi Tahun lalu gitu ya Nah Itulah kenapa Club-club Harus bisa main disini Karena ini Turname ini sangat-sangat-sangat Diperjuangkan Atau Sangat-sangat di Dipertahankan oleh AFC sendiri gitu ya Jadi yang kedua adalah Soal Investor ya Bukan nggak mungkin Ketika tim kita Udah diliput secara global gitu ya Di Kawasan Asia Bahkan mungkin sampai ke Eropa Nggak mau untuk kemungkinan Akan datang investor-investor baru Yang bisa menawarkan Atau Beri suntikan dana gitu ya Untuk Club kita misalnya Yang tampil di level Asia gitu ya Bukan nggak dapat sponsor Dari luar negeri Ataupun memang Investor lokal Yang ingin brandnya tampil di Kancah yang lebih besar Nah itu nggak Menutup kemungkinan ya Kalau misalnya kita bicara AFC Cup kan itu masih Di regional ASEAN ya Dan tim-tim yang dihadapi pun masih Kalau misalnya di Asia Tenggara ya Tim sekitar Asia Tenggara lah Karena AFC Cup itu dibagi per zona gitu ya Bukan nggak seperti dengan Champions League yang Tim ASEAN bisa bertemu langsung Dengan tim dari Asia Timur gitu ya Kalau AFC Cup kan nggak gitu ya Nah itu mungkin lebih memberi Apa ya Lebih memberi Kesempatan bagi brand-brand ini Bisa memperkenalkan produk mereka ke Negara Negara Asia lainnya gitu Nah setelah mungkin sedikit terlihat perbedaan gitu ya Antara bermain di Liga lokal saja Kemudian di AFC Cup saja Ataupun bermain dengan AFC Champions League Yang tadi itu tadi Yang Skalanya pun lebih besar gitu ya Mungkin penontonnya juga lebih beragam Dan Dan tim yang dihadapi juga Lebih-lebih kuat gitu ya Nah yang ketiga setelah tadi Ada yang namanya Yang pertama tadi Liputan yang lebih global Kemudian bisa mendatangkan investor baru Dan Yang ketiga lah Berkesempatan menghadapi Tim-tim yang lebih hebat Dan lebih kuat gitu ya Kalau misalnya tadi Balik lagi kita ke AFC Cup gitu ya Main di AFC Cup kan Rata-rata misalnya tim Indonesia gitu ya Tampil di AFC Cup Nah tim yang dihadapi masih Ketika kita masih main di fase grup ya Tim yang dihadapi masih Tim seputar ASEAN gitu ya Tim Singapura Tim Malaysia Tim Filipin Tim Vietnam gitu ya Gak pernah Kita menghadapi Tim yang seperti Liga Jepang Asia gitu ya Kayak kemarin JDT atau BJP itu Mereka langsung ketemu Dengan tim Australia Atau ketemu dengan tim Jepang Atau bertemu dengan tim Tim Korea gitu ya Nah itu kan Lebih memberi Apa ya Lebih bisa mengukur gitu ya Mengukur Sejauh mana Tim kita ini Atau Liga kita ini Bernilai gitu ya Kalau misalnya Masih sama ASEAN kan Masih so-so lah ya Sama-sama Kayak Wah ini kan Di ASEAN ini kan Secara kualitas mungkin ya Kalau kita lihat ya Beda dengan Thailand mungkin ya Thailand karena udah gak main lagi Di FC Cup Nah Selain Thailand ini kan Kualitas Liganya sama-sama gitu Jadi gak terlalu kelihatan Sebenarnya perbandingannya Ketika kita main di Di Liga Champion Asia Itu akan kelihatan gitu Seperti JGT kemarin Mereka bertemu dengan Klub Jepang gitu ya Nah kan kelihatan Berapa sih Kekuatannya JGT bisa Menahan imbang Kawasaki Frontel gitu ya Atau Bagaimana kekuatan JGT Wakil Liga Malaysia Bisa menumbangkan jawara Kelly Kwan gitu Nah itu kan Akan menimbulkan apa ya Kita bisa melihat perbandingan gitu Oh squad tim ASEAN Ternyata bisa menumbangkan tim kuat Di Asia Timur gitu ya Nah itu Apa ya Kita bisa mengukur Kita bisa melihat Persaingannya itu Daya saing tim-tim Asia Tenggara ini Seperti apa Karena yang dilawan adalah Tim-tim yang secara kualitas Liga Itu lebih bagus dari Liga-liga negara Asia Setelah kita berkesempatan Bertemu dengan tim-tim kuat gitu ya Nah kenapa kita harus main di AFC Champions League Nah itu ada Price money-nya lah ya Hadiah gitu ya Hadiah Nah ternyata ada perbedaan Antara Hadiah Untuk AFC Cup Maupun Liga Champion Asia Atau AFC Champions League Kita bahas yang Liga Champion Asia dulu Ketika lo baru bisa masuk di Apa namanya Di Fase group Ketika lo bisa bertanding Di fase group Kemenangan itu Akan diberi dia Sebesar 50.000 USD Kalau lo imbang Itu cuma 10.000 USD Dan selain hadiah Dan selain hadiah Tadi kemenangan Dan hasil imbang Itu lo juga dapat Yang namanya Travel Subsidy ya Atau misalnya kayak Biaya penambah operasional lah Masing-masing per laga Itu ketika lo bermain di Playoff misalnya Playoff Liga Champion Asia Itu lo dapat 40.000 Per match Sementara ketika Lo bisa dapat 60.000 lah Untuk membantu Operasional team Itu kan operasional lah Kita gak hitung lah Kita hitung Hatiah uangnya aja Tadi kayak gue bilang Ketika lo menang Di fase group Di Liga Champion Asia Lo bisa dapat 50.000 USD Lo imbang Lo dapat 10.000 Kita lihat lagi kemarin JDT Bisa 4 kali menang Sekali imbang Nah itu berarti dia sudah dapat Uang sekitar 210.000 USD Sekitar 210.000 USD Itu kalau Di rupiahin Ntar 210.000 ya Kali 14.000 aja Itu sudah Hampir 3 miliar Dari Dari Hadiah kemenangannya Saja gitu ya Belum lagi kayak dari sponsor TV rights Dan lain-lain lah Sementara nih Kalau kita bicara AFC Cup ya Ini gue ambil Kalau AFC Cup Gue ambil dari Ini ya Wikipedia gitu ya Nah kalau lo untuk main di AFC Cup Ketika lo masuk di group stage Ketika lo menang gitu ya Ataupun imbang Lo gak dapat apa-apa Gak ada hadiah uangnya Imbang menang gak dapat Imbang gak dapat Apalagi kalah gitu ya Lo cuma dapet yang namanya tadi Travel subsidy gitu ya Per match itu sebesar 30.000 USD Biaya pengganti hotel Tiket pesawat dan lain-lain lah Dari AFC Nah itu Bedanya kan jomplang banget ya Antara AFC Cup Dan Liga Champion Asia Nah itulah kenapa Tim-tim ASEAN ini Harus berjuang gitu ya Tampil di Liga Champion Asia Nah Untuk tampil Liga Champion Asia Ini kan gak mudah sebenernya Gimana sih caranya Tim-tim Asia Tenggara Khususnya tim Indonesia nih Bisa tampil Di Liga Champion Asia Kan tim Indonesia nih Dapet jatah Cuma main di AFC Cup nih Contohnya tahun ini nih Bali United Dan PSM Makassar Bali Apa namanya Akan nanti bermain sebagai tuan rumah Dan PSM akan nanti bermain di Kuala Lumpur Nah kita Gak dapet Bahkan kesempatan untuk bermain di Playoff pun Gak dapet gitu Playoff Liga Champion Kita Hanya langsung dapet jatah Main di fase grup AFC Cup Nah gimana caranya Biar tim-tim Indonesia nih Bisa tampil di Di Liga Champion Asia Nah ini Tahun ini adalah tugas berat Yang Bali United Dan PSM Makassar Mereka harus bisa mencuri poin Menang sebanyak-banyaknya Untuk menaikkan Koefisien Liga Indonesia Di mata AFC Ini gue coba lihat Data dari Footy Ranking ya Ini Ranking Ranking Liga-Liga Asia Gitu ya Untuk 2022 ini Setelah selesai kemarin Fase penyisian grup Liga Champion Asia Kan AFC Cup belum main ya Tim nomor 1 Liga nomor 1 Masih dimiliki oleh Jepang Ini kita bicara di Asia Timur ya Karena Liga Asia Biasanya dibagi Barat dan Timur Masih dimiliki oleh Jepang Gitu ya Di peringkat pertama Korea Pekat kedua Ketiga Hong Kong Gitu ya Dan keempat Malaysia Malaysia meningkat pesat Setelah kemenangan Yang diraih oleh GDT Gitu ya Di Tahun 2004-2005 Nanti Di Liga Champion Asia Berdasarkan data dari Footy Ranking Malaysia akan mempunyai Dua wakil langsung Di Champions League Dan Dua wakil Akan mengikuti Playoff Gitu ya Sementara di peringkat 5 Ada Thailand Gitu ya Dengan satu wakil langsung Dan dua wakil Harus mengawati Babak Playoff Sementara Indonesia Masih tertahan Di Posisi 12 Gitu ya Dengan tidak memiliki Slot langsung Ke Liga Champion Asia Di musim 2024-2025 2024-2025 Kita hanya memiliki Satu wakil Dan itu Apa namanya Via Playoff Tidak langsung Nah ini Poin yang harus Dikejar oleh Bali United Ataupun PSM Makassar Minimal Minimal Kita harus berada Di posisi Sepuluh besar Yang saat ini Diduduki oleh Australia Dimana Liga Australia Memiliki poin 10.500 Sehingga mereka Nanti Di Liga Champion Di season 2024-2025 Mereka punya Satu Wakil langsung Ke Liga Champion Asia Di bawah Australia Ada Filipina Di bawah Filipina Ada Indonesia Nah itu yang harus Diperjuangkan oleh Tim Indonesia Gitu ya Kita lihat Club Contribution Seperti yang tadi Gue bilang gitu Johor Darul Tazim Adalah penyumbang Terbanyak Poin Milik Milik Malaysia Koefisien Liga Malaysia Mereka sudah Menyumbangkan 98,16% Dari total Poin yang Total Keseluruhan Poin yang Diteroleh oleh Liga Malaysia Sementara Tim Liga Indonesia Saat ini Sebentar Gitu ya Masih harus Diperjuangkan Nanti oleh PSM Makassar Dan Bali United Sementara Poin terbanyak Adalah berasal dari Kontribusi PSM Makassar Dimana mereka Dua tahun lalu Sampai di Semifinal Zona ASEAN Semifinal Zona ASEAN Mereka sudah Berkontribusi Terhadap 64% Dari total Keseluruhan Poin yang Diraih oleh Liga Indonesia Nah itu tadi Gimana caranya Tim Indonesia Tampil Bisa tampil Langsung di Liga Jampion Asia adalah Tergantung bagaimana Prestasi Bali United Maupun PSM Makassar Nanti di IFC Cup Tahun ini Kalau mereka bisa Mendulang Kemenangan sebanyak mungkin Bahkan mungkin Sampai di Final Zona ASEAN Bahkan nanti Bisa sampai ke Zona Asia Timur Final Zona Asia Timur Nah mereka Akan menghasilkan Banyak poin Sehingga Koefisien Liga Indonesia terangkat Dan mudah-mudahan Kita bisa Mencapkan satu Langsung nanti Di Liga Champion Asia Musim 2024 2025 Oke Paling Gue cekkan sekian Video Malam ini ya Karena gue Keteknya malam gitu ya Semoga banyak Yang dengerin Mungkin minggu-minggu Kedepan Kita akan fokus Ngebahas Soal perjuangan Timnas Indonesia Di SEA Games Kita akan bahas ya Nantikan pokoknya Selalu di GGBAB Gue pamit Ciao Tchau Tchau Tchau